putraku jangan tinggalkan ibu anda ibu anda tidak mau putraku kau jangan menyalahkan diri tapi ayah anda aku telah gagal untuk menyelamatkan semuanya dan untuk menyelamatkan ibu anda lihatlah ayah anda walaupun kau tidak bisa melihat ayah anda namun sekidaknya kau dengarkan baik-baik perkataan ayah anda ini mulai ke jati mulai ke asa yang berasal dari yang maha kuasa akan kembali kepada yang maha kuasa kita tidak dapat melawan takdir putraku sudah di ratapan sekarang kita harus bertiga yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengobati matamu ayah anda mengenal jurus yang telah melukai matamu ini matamu ini terkena jurus nyai dahayu jika tidak diobati maka kau akan kehilangan kembali pengelihatan seperti dulu untuk masalah mata setan dan juga roh-roh yang telah ditelan kita akan menyelesaikannya setelah pengelihatan kembali sekarang ikutlah bersama ayah anda ke ruang semen ayah anda akan mencoba untuk mengobati matamu mari putraku mencoba aduh 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 misi persiapan misi persiapan kalau kamu duduk ngopongusnya orang kurang atau aman Saking semangat mengali, aduh pertarungan Yudhakara, aduh pertarungan itu, aduh seorang diri teteh memakai cadar teteh Buat Pertahanlah putraku, ayah anda akan melakukan apapun untuk menyembuhkan Ya Allah, semoga saja mataku bisa segera disembuhkan dan aku segera bisa mencari dimana mata setan berada Jaga Dewa Batara, jurus ini memiliki kekuatan yang sangat besar Aku harus mengerahkan tenagaku untuk menghilangkan pengaruh Siapa orang bertopeng itu? Aku seperti mengenal jurus-jurusnya, tapi siapa orang itu? Ternyata dia amuk barugul, pantas saja aku mengenal jurus-jurusnya Tapi kenapa Yudhakara mengejar dia sampai kesini? Aku harus menyelamatkan amuk barugul Ingat, amuk barugul ada sekutu kita Ya, betul Lebih baik kita masuk ke dalam Baiklah Amuk barugul Amuk barugul, sudah aku duga ternyata kau Raja Japura yang sangat bodoh Aku akan meringkusmu dan membawamu ke Istana Pajajanan sekarang juga Aku harus mengulur waktu agar bisa menjalankan rencanaku Ya, rencana yang sangat begitu cerdik Atau aku akan memberikan kau satu pilihan Menyerah lah Atau aku akan membunuhmu sekarang Dan jika kau akan menyerah Aku akan minta pengampunan kepada Gusti Prabu untukmu Eh, bucah gembelung, bucah gembelung Aku tidak akan berasa sedikitpun Mengnotis pengampunanmu Kalau kamu mampu membunuhku Ayo Bunuh sajalah aku, bucah gembelung Bunuh saja aku Kalau kamu mampu itu juga bucah gembelung Sudahmu mati saja Kau masih bertingkah bodoh Baiklah Jika itu mau Akan ku habisi Dengan tanganku ini Matilah kau Kau tidak perlu khawatir, Raga Saloka Kau tidak perlu khawatir, Raga Saloka Kau telah kembali ke jasadu Dan dia Dia adalah putra Surawiseisa Putraku Ibunda Putraku Surawiseisa Berhati-hatilah Karena dia bukan musuh sembarangan Kau harus berhati-hati Karena Ibunda tidak mau kehilanganmu Tenanglah Ibunda Baiklah bantu adikku Jangan Bunda Putraku surawise Terawiseisa Ibunda Jangan Tidak Ibunda Ibunda Tidak mau kehilanganmu Putraku Bangunlah Ibunda rela Menukarkan nyawa Ibunda Demi nyawamu Ibunda tidak mau kau pergi Ibunda tidak mau Jangan tinggalkan Ibunda Putraku Ibu Ibu Ibunda Ibu Tolong Putraku Jangan bawa putraku Putraku Ibunda Ibunda Selamatkan aku, Bunda. Sebelum matahari tepat di atas kepala, aku semuanya akan terlambat, Bunda. Tolong! Buat aku! Aku harus menyelamatkan Putraku sebelum matahari tepat di atas kepala. Aku tidak mau gelauan Putraku. Dewa tangguh, bantulah aku. Putraku, pegang tangan Ibu, Bunda. Ibu, Bunda! Sedikit lagi! Ibu, Bunda, tolong! Selamatkan aku, Ibu, Bunda! Ibu, Bunda! Putraku! Ibu, Bunda! Ibu, Bunda! Putraku! Jangan maaf, Putraku! Ibu, Bunda! Ibu, Bunda! Putraku! Putraku! Tidak! Putraku! Putraku! Tidak! Tidak! Putraku! Ganda! Ada apa, Dinda? Ganda, aku baru saja mendapatkan firasat. Aku seperti didatangi oleh Putraku Surawis Sesa. Dan dia mengatakan bahwa waktu untuk menyelamatkannya sebelum matahari tepat berada di atas kepala kita. Ganda, aku mohon. Selamatkanlah, Putra kita. Aku mohon. Bunda juga mendapatkan firasat yang sama. Aku pun juga mendapatkan firasat itu. Sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi. Ganda, aku mohon padamu, lakukanlah sesuatu. Karena aku yakin, apa yang aku lihat barusan, itu semua adalah firasat buruk Anda. Dan juga Yunda Subanglarang akan bisa diselamatkan. Tenangkan dirimu, Dinda. Ganda yakin, mereka dapat diselamatkan oleh pisau sasakala. Dan kita akan memaksa mata setan untuk mengeluarkan roh-roh yang telah ditelannya. Lalu, apa maksud dari semua firasatku ini, Ganda? Aku pun mengalami firasat yang sama. Aku melihat kalau Raka walah susah. Yunda dan Ibunda telah meninggalkanku. Apakah ini adalah pertanda kalau mereka akan? Jaga Dewa Batara Apakah itu sebuah petunjuk jika mereka bisa diselamatkan sebelum matahari tepat di atas kepala? Hahahaha Sebentar lagi, Siliwagi dan seluruh rakyat majajaran akan menangis Meratapi kematian Subanglaran dan putra-putri mereka. Iya benar. Saat matahari di atas kepala kita, senjata sang kakak lapor tidak akan berguna. Celaka, celaka, celaka. Waktunya rupanya semakin sempit. Ya, aku harus bertindak lebih cepat sebelum matang hari semakin tinggi. Sayang sekali kian santang tidak termasuk yang akan mati. Ya, tapi tidak apa-apa. Karena kematiannya hanya menunggu waktu saja. Tentu saja. Itu pemandangan yang sangat begitu menyenangkan melihat Rai Prabu Siliwangi sang puasa kerajaan dan Pajajaran menangis darah. Melihat putra-putrinya mati dengan sangat begitu mengenaskan. Rai Prabu Siliwangi. Sebentar lagi dia akan menderita. Tampaknya menyenangkan juga apa yang kau katakan, Raja Bodoh. Kalau begitu, Nek. Ayo kita cepat ke Pajajaran. Aku sudah tidak sabar. Ingin tertawa di atas penderitaan mereka. Ya.